Intro Kini hidup mewah dengan Reino Barak bentuk balas dendam dari masa lalu Masa gelam Syahrini dibongkar teman sekolahnya Dulu Intro Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Prinses Syahrini kini hidup bergelimang harta usai menikah dengan Reino Barak Kehidupannya yang kini selalu jadi sorotan Membuat kehidupan masa lalu penyanyi cantik tersebut juga ikut diulik Ternyata masa lalu Syahrini sebelum menjadi penyanyi terkenal sangat jauh Dari kemewahan dan gelimang harta Menurut mantana di kelas Syahrini, semasa sekolah Ia sering menggunakan angkutan umum daripada kendaraan Dulu ulang naik angkot sendiri kata adik kelasnya Kayaknya enggak punya teman dekat deh ada teman tapi enggak ada yang kemana-mana berdua gitu ujarnya Bahkan Syahrini pun sering menjadi bahan candaan dari teman-temannya Sewaktu sekolah karena sifatnya yang gentil Setiap kali Syahrini lewat depan teman-temannya ia selalu diculuki penyanyi dangdut Panggilan dia akan rendi dangdut jadi kalau lewat depan kelas itu suka diledekin Dia langsung jalan begini jinjit sambil nutup wajah Tambahnya sambil tertawa mengingat masa sekolah Syahrini Tak hanya teman sekolahnya istri ketua RT tempat tinggal Syahrini di Bogor dulu Ruth pun menyebutkan kalau penampilannya berubah drastis Menurut Ruth dirinya baru dikenal dengan sosok Syahrini sejak pelantun lagu Kau yang memilih aku tersebut duduk di bangku SMA Kenal saya mah waktu Syahrini masih sekolah SMA dulu kan Di sini dia akan pindahan dari mana gitu ya Waktu SMA dia nempatin di sini Ia belum jadi artis waktu itu masih sekolah kata Ruth Lama di Singapura keluarga besar diduga kecewa Syahrini gagal punya anak Kini diminta pisah renjang dengan Reino Barak Pernikian Syahrini dan Reino Barak kena 3 tahun pada bulan Februari 2022 lalu Namun kehamilan Syahrini masih belum juga ada kabarnya Kini Syahrini kembali diperbincangkan setelah pamer foto selepas pulang dari Singapura Beberapa waktu lalu Istri Reino Barak itu tampak terlihat bunci dalam satu waktu Alhasil banyak yang menduga kalau Syahrini tengah hamil Potre tersebut dibagikan ulang oleh R. Kun fans di Instagram Syahrino Lewat kolom komentar fans menuliskan bahwa mereka menduga Syahrini sukses program di Singapura Bukan tanpa alasan dugaan tersebut lantaran perawakan Syahrini Yang terlihat lebih gemuk ditambah aksi Reino Barak yang memegang perut istrinya Namun hal itu nampak bakal pupus Lantaran nasib Syahrini pernah diterawang oleh peramal kondam Dari Youtube Mbak Yu semasa hidup sempat menyinggung soal kehamilan dan rumah tangga Syahrini Mbak Yu memprediksi jika Syahrini memang butuh waktu agak lama untuk bisa hamil Masih lama hamilnya jelas Mbak Yu Meski kehamilan Syahrini diprediksi masih lama Namun Mbak Yu menegaskan jika sang penyanyi akan hamil Tapi akan dikasih lanjutnya Di tengah penantian panjang tersebut Mbak Yu menyebut jika Syahrini dan Reino Barak akan menghadapi Masalah rumah tangga yang cukup besar Dan datang dari pihak keluarga besar Dengan Syahrini memang akan ada masalah dengan keluarga besarnya Tapi kan saat ini terkesan masih baik-baik saja Ungkap Mbak Yu Meski demikian pasangan ini akan tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan keduanya Mbak Yu bahkan menjelaskan 3 atau 4 tahun dari dirinya meramal Syahrini dan Reino Barak akan pisah ranjang 3 sampai 4 tahun lagi akan ada pisah ranjang Dan keributan itu akan menimbulkan gosip-gosip Akan ditumpahkan semua keributan Menyangkut keluarga besar agak runyam di situ Jelasnya yang dilansir dari tayangan di kanal Youtube TransTV Official Rekam aktivitas Reino Barak kalah berenang bersama keponakan Suami Syahrini saling tukar kacamata Penyanyi Syahrini dan Reino Barak kini sedang berada di Jakarta Artis yang akrab di Sapa Inces tersebut Kedapatan menghabiskan waktu akhir pekannya bersama para keponakannya Tak pelak Reino Barak ikut berenang dengan keponakan-keponakannya itu di rumah Syahrini Momen tersebut diabadikan Syahrini melalui Instagram storiesnya Syahrini merekam aktivitas Reino Barak yang lagi berenang Terlihat pengusaha berdera Jepang tersebut bolak-balik Mengitari kolam renang berbentuk persegi panjang itu Ditemani oleh dua keponakan perempuannya yang ikut cemburuan bersamanya Dan Syahrini yang mementau dari tepi kolam Yeay seru Syahrini Sementara itu Reino Barak dan kedua keponakannya terus berenang Bahkan saling bertukar kacamata Keseruan tersebut juga terpancar dari keseceriaan Syahrini Yang tertawa saat mendekatkan kameranya tepat pada wajah Reino Barak Yang sedang menggunakan kacamata lucu Luke Uncle tuturnya Memang Syahrini baru beberapa hari belakangan ini di Indonesia Setelah cukup lama tinggal di Singapura Syahrini berdiam di Singapura Bahkan hingga berhari raya di Idul Fitri di sana bersama Reino Barak Kini kepulangannya ke tanah air untuk melepas rindu bersama keluarga di Jakarta Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan di akhir pekan Pastinya kamu telah banyak banget kan menjalani lima hari aktivitas Baik itu sekolah, kuliah maupun bekerja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!